Halo guys, balik lagi di channel Nye Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya Selamat datang di channel Nye Selamat kenal buat yang baru datang Hai, aku Nye Jadi hari ini Nye akan menceritakan 5 pembunuh berantai dari Jepang Nye bingung udah jelasin gimana setelah Nye riset Dan Ah, bingung udah deskripsi-nya Jadi kita langsung aja mulai Mari kita mulai Oke, yang pertama ada Kiyoshi Okubo Dia adalah pria yang lahir pada Januari 1935 Di kota Takasaki, Preve Rektor Gunma, Jepang Dan dia adalah putra ketiga dari delapan bersaudara Dia juga putra bungsu Sehingga dia tuh emang dimanjakan sejak kecilnya Nah, pada saat dia berusia 11 tahun Dia tertangkap basah sedang melakukan pelecehan Terhadap tetangganya yang berusia 4 tahun Sehingga menyebabkan reputasi dia tuh buruk Di lingkungan sekitarnya dia Dan sejak dia berusia 20-an Kiyoshi ini emang udah beberapa kali keluar masuk penjara Karena kasus perkosaan Bermodalkan mobil sedan mewah Mazda Yang berwarna krem Dia beli dengan harga 210 ribu yen Dia itu berpura-pura menjadi pengusaha kaya Dan pada 31 Maret 1971 Dia merayu, memperkosa, serta membunuh Korban pertamanya yang bernama Sudamiyako Dia usia masih 17 tahun Dan seorang siswa sekolah menengah Nah, setelah itu juga beberapa gadis muda Telah menjadi korbannya dengan rentang usia 17-20 tahun Nah, tidak seperti pembunuh berantai lainnya Polisi tuh menjelaskan bahwa Kiyoshi ini tidak memiliki Rik khusus untuk membunuh Dan menyembunyikan mayat korbannya Menurut penyelidikan polisi Kiyoshi menipu dan membunuh setidaknya 127 wanita Dan juga menipu 150 wanita Dan membunuh 8 wanita Dalam kurun waktu 2 bulan aja Akhirnya pada tanggal 23 Januari 1978 Hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya si Kiyoshi ini Yang ke-41 Dia dieksekusi dengan cara digantung Katas nih Memang harusnya kalau yang jahat-jahat Langsung dihukum mati aja udah Next Selanjutnya ada Nakamura Seisaku Atau sering disebut dengan Hamamatsu Death Killer Dituli soalnya ya Nah Nakamura ini adalah Lelaki kelahiran 1924 Yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Di usianya yang masih sangat muda Selain masih sangat muda Nakamura ini terlahir dengan keadaan tuli Sehingga dia disebut Hamamatsu Death Killer Dia juga termasuk orang yang pandai Terbukti dengan dia memiliki nilai yang tinggi di sekolahnya Tetapi di lingkungannya Dia tuh diperlakukan semena-mena Dan juga dia diasingkan gitu sama lingkungannya Nakamura terbukti telah membunuh 9 orang Dengan cara menikamnya sampai mati Dan korbannya ini termasuk beberapa remaja di prefektur Shizuoka Berdasarkan testimoni ya pada 22 Agustus 1938 Itu berarti usianya masih 14 tahun ya Dia tuh membunuh wanita yang menolak berkencan dengannya Dan setelahnya Nakamura juga melakukan beberapa pembunuhan Dan pada usia dia yang 17 tahun dia tuh membunuh kakak laki-lakinya sendiri Damn Oh niat juga Dan melukai ayah Adik perempuan Istri kakak laki-lakinya Dan juga anak dari kakaknya tersebut Jengok nang-nang Damn Akhirnya dia ditangkap pada 12 Oktober 1942 Jadi usianya sekitar masih 17 atau 18 tahun lah Dan dia gili sebagai orang dewasa Dan difonis dengan hukuman gantung Pantas kamu dapat ini Selanjutnya Ada Yoshio Kodaira Yoshio Kodaira adalah pria kelahiran 28 Januari 1905 Dan dia adalah seorang pemerkosa dan juga pembunuh berantai Kodaira menderita gagap semasa kecilnya Dan dia tuh membunuh korban pertamanya pada tahun 1932 Dan kemudian membunuh 7 lagi 7 korban lagi Antara 1945 sampai 1946 Setahun doang ini mah Pada tahun 1923 Dia bergabung dengan Angkatan Laut Jepang Dan berpartisipasi dalam insiden Jinan Dalam insiden ini dia membunuh 6 tentara Tiongkok Dan memperkuasa banyak wanita Tiongkok Dan bahkan di benteng taku ya Katanya dia merusakkan penang ke perut wanita yang sedang hamil Jumlah pasti korbannya di Cina ini tidak diketahui berapa Jadi Infinity dulu lah ya Dia diakini telah memperkuasa dan membunuh 10 wanita antara 25 Mei 1945 dan 6 Agustus 1946 Di Tochigi dan Tokyo Dan di beberapa kasusnya itu Dia juga melakukan nekrofilia kepada korbannya Atau bersetubuh dengan mayat Dan selain korban pembunuhannya Dia juga memperkuasa 30 wanita Aduh Ngeri banget deh di Jepang ini ya Pada 20 Agustus 1946 Kodaira ditangkap dan diadili untuk 7 dari 10 pembunuhan yang dituduh kepada dia Dan akhirnya pada 16 November 1948 Kodaira dijatuhi hukuman mati dengan cara gantung Ngeri-ngeri banget deh Nah selanjutnya adalah Takahiro Shiraishi Atau kita sering sebut dengan Twitter Killer Ini kasusnya masih baru terjadi di tahun ini ya Takahiro adalah pria kelahiran 9 Oktober 1990 Masih muda berarti sekitar 31 tahun ya sekarang Dan pada usianya 27 tahun Dia telah membunuh 9 korban Dengan cara memutilasi Dan memasukkannya ke dalam kotak tempat makanan beku Dan gak cuma itu aja Untuk menghilangkan jejaknya Dia juga menaruh kotoran kucing ke dalam kotak tersebut Untuk menyamarkan baunya Dan karena dia takut ketahuan Semua kotak itu pun dikumpulin di dalam flat apartemennya Nah kenapa Takahiro ini bisa disebut Twitter Killer Karena dia itu mencari korbannya melalui sosial media Twitter Jadi dengan cara dia mencari korban-korban yang pengen bunuh diri Dan dia berpura-pura sebagai orang yang ingin bunuh diri juga Dan setelah dia dekat dengan temannya ini Yang mau bunuh diri itu Dia pun mengajak teman nenek ke flat dia Dan mulai mengeksekusi korbannya Nah hampir semua korban dia berjenis kelamin perempuan Tapi ada satu orang pria Yang ternyata dia adalah pria yang mencari pacarnya yang hilang Jadi setelah si pria ini telusuri Sampailah dia ke tempat Takahiro untuk menanyakan Dimana pacar dia? Eh malah jadi korban juga Sayang sekali dia kurang beruntung Dan dia mengklaim motifnya itu adalah seks Jadi dia menggunakan kondisi korban yang rentan gitu Jadi kan terpuruk gitu korbannya Dengan harapan tidak menerima penolakan dari si korbannya ini Pada 1 Oktober 2020 Takahiro mengaku bersalah atas 9 pembunuhan Dan pada 15 Desember 2020 Dia dijatuhi hukuman mati Dan hukuman mati ini baru divinalisasi pada Januari 2021 Dan saat ini dia sedang menunggu eksekusinya Selanjutnya ada Fukiage Sataru Sebenarnya Sataru Tapi Sataru aja bacanya ya Oke Fukiage Fukiage adalah seorang pemerkosa dan pembunuh berantai Kelahiran 1889 Udah tua deh ya Orang lama Dan Klaimnya dia itu memperkuasa lebih dari 100 wanita Dan membunuh 7 orang gadis Jangan Sejak kecil Fukiage ini telah keluar mas penjara Karena beberapa kasus kriminal Seperti pencurian dan banyak pemerkosaan Bahkan Ia juga memperkosa putrinya sendiri Dan juga teman-teman putrinya Putrinya itu masih umur 11 tahun loh Dan antara Judi 1923 sampai April 1924 Berarti gak nyampe setahun lah ya Dia juga memperkosa dan membunuh 6 orang gadis Berusia antara 11 sampai 16 tahun Lalu pada 28 Juli 1924 Fukiage kembali ditangkap oleh polisi Dan mengaku melakukan 13 pembunuhan Tapi kemudian dia tarik kembali kata-katanya Dia bilang Oh enggak Enggak 13 Salah ngomong Saya hanya membunuh 6 orang gadis Dan akhirnya Fukiage pun divonis hukuman mati Tapi sebelum hukuman mati dilaksanakan Dia pun memohon kepada pengadilan Untuk diberikan waktu beberapa tahun Karena dia ingin menyelesaikan bukunya Dan waktunya itu Dia gunakan untuk menyelesaikan buku Yang sedang ia tulis Dan berjudul The Street Dan setelah buku tersebut selesai Fukiage di eksekusi gantung Pada 23 September 1926 Nah itu dia tadi listnya Pembunuh berantai dari Jepang Nek cuma naruh 5 aja Sebenernya ada beberapa lagi yang Banyak pas nai riset-riset Cuma takut kepanjangan nih videonya Mungkin di next video Nek akan jelasin satu-satu ya By the way menurut kalian gimana Tentang kasus pembunuh berantai dari Jepang ini Pas nai riset tuh nai merinding banget Bacanya sampai Nek tuh harus berhenti Karena kayak Damn Gue gak kuat Tunggu terang aja deh Baru riset lagi Karena emang Sengeri tuh banget Pas baca ini pun Nek udah nai rangkum-rangkum Jadi gak ada detail Detailnya banget Yang nai jelaskan disini Nanti kalau sempat Insya Allah Nek akan buatin videonya Kronologi kasus mereka satu-satu Karena yang tadi nai ceritain kan Emang agak singkat gitu ya Dan makasih banyak yang udah nonton video ini Sampai detik ini Semoga kalian suka dengan cara Nai menyampaikan ceritanya Kalian boleh banget request Mau nai cerita kasus apa lagi Kalian bisa request di kolom komentar Atau DM Nai Disini At Nadia Rangmatin Dan sekian hari ini See you guys next week Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa